Hai mengatasi kotoran perkutut yang encer atau seperti mi atau ambiar itu pertanda apa dan bagaimana untuk mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera saya selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah beramin baik-baiklah selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanti Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng baik-baiklah untuk di kesempatan kali ini Wanti Cukreng mau menjawab pertanyaan dari saudara kita kawan kita yang eh ada di kolom komentar dan beliau ber bertanya Oh ini yang yang bertanya nih kawan-kawan ya langsung aja ini yang bertanya itu Om Purwanto beliau bertanya tentang pengalamannya burung perkutut saya eh Purwanto Om Purwanto itu pada kotorannya selama tiga hari ada seperti mie kering eh termasuk tanda apa Mas Bro Terima kasih Oke baik untuk Om Purwanto Om Purwanto nah ini disini untuk kotoran yang seperti mie nah seperti mie kecil-kecil ya ini seperti mie kecil-kecil membula apa ya seperti eh seperti mie lah itu ada beberapa macam ya ada yang kering ada yang basah nah ada yang warna coklat dan ada yang warnanya hijau macam-macam itu kalau sudah kering biasanya itu kotorannya menjadi mabur atau wambiar jadi kotorannya itu eh ambiar gitu ya nah ini ada perkutut kelanganan Wanti Cukreng yang kemarin sempet dibuat eh mau dijinakkan nah mau dijinakkan dan eh ini buat contohnya ya ini buat contohnya kebetulan untuk kelanganan Wanti Cukreng ada dan ini bunyinya sebetulnya sebelum ditaruh disini ini sudah eh mulai bunyi mulai manggung walaupun belum gayer tapi sudah mulai bunyi sudah berani bunyi nah nah ini eh langsung aja untuk menjawab dari pertanyaan Om Purwanto jadi awalnya nih Wanti Cukreng mau saya kasih tunjuk yang sebelum saya kasih di sangkar ini itu seperti ini kotorannya nah nah ini kotorannya itu yang awalnya itu ini eh pertama kali kotoran itu seperti ini ya seperti emi ya itu itu sudah ini seperti emi tapi sudah kering dan ini warnanya kecoklatan nah seperti emi ini waktu awalnya dan untuk yang di atas ini yang sudah mulai sudah mulai adaptasi nah nah ini mohon maaf ya untuk men apa videonya menampakkan kotoran maaf ini buat contoh nah ini ini sudah mulai kotoran baru jadi sudah mulai adaptasi kotorannya menjadi bagus lagi nah nah itu kalau lama kelamaan yang tadi kayak emi itu menjadi ambiar kalau sudah kering nah dan ini kemarin sempat saya kasih eh batu batas sama tanah sama kacang eh kacang sama eh ketan hitam nah nah sekarang kembali lagi ke yang ini nanti terjawab untuk untuk pertanyaannya nah jadi kotoran itu itu tergantung dari karakter burungnya atau tergantung dari segi kesehatan burungnya atau dari pencernaan burungnya nah eh untuk apa ya ini ini untuk contohnya ya nah ini kotorannya mohon maaf ini meni apa hehehe menunjukkan kotoran nah ini kotorannya nah ini waktu itu pertama kali kotorannya ini waktu pertama kali eh apa burungnya itu dipindah disini ini kotorannya seperti emi seperti emi kecil-kecil nah 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 sekarang sudah mulai membaik nah ini awalnya seperti ini ini awal-awal mulanya ini seperti ini ini dari awal-awal seperti ini cuma banyak kenapa dikasih kertas karena agak basah dan ini udah mulai kering nah seperti ini kotorannya nah terus nah ini seperti ini nah terus sudah mulai membaik kena apa nah semenjak saya kasih tanah nah ini ini sebelum membaik nih nah ini ini agak apa ya ini juga sama ini kotorannya seperti emi nah ini semenjak sudah membaik nih sudah menggelinding ini semenjak saya kasih tanah nah ini bisa tanah bisa batu bata nah inti dari permasalahan ini nah inti dari permasalahan ini ini saya kembalikan lagi jadi untuk inti-inti dari permasalahan ini itu disebabkan karena satu itu karena stres atau segi adaptasi adaptasi dari tempat lama ke tempat yang baru itu satu bisa juga memang segi kesehatannya atau kesehatan burungnya dan karakternya memang begitu nah begitu kan kawan jadi untuk mengatasinya bagaimana untuk mengatasinya itu dicoba dikasih atau disodorin dengan asinan batu tumbukan batu yang pakai tanah juga bisa ini wani cukreng pakai tanah dan biasanya pakai aktif dicampuri batu 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 untuk batu bata sudah pernah saya bikinkan videonya dan saya sudah kasih contohnya dari numbuknya sampai ke kasih makannya dan dicampur dengan tanahnya juga sudah nanti bisa di cek bagi yang penasaran di videonya nanti bisa saya selipkan di deskripsi atau di kartunya nanti di kartunya nah ini contohnya gini akan kanya untuk saya ulang kembali untuk Hai permasalahannya dari umpurwanto Nah itu yang untuk permasalahannya itu karena segi stres atau Oh ini kan ditanyakan pertanda apa yaitu untuk pertandanya itu ya pertanda burungnya lagi turun kesehatan nah burungnya itu lagi turun kesehatannya atau stamina nya lagi turun mungkin dari cuaca bisa dari segi minumnya juga bisa dan biasanya dari cuaca dan dari segi kesetresan walaupun stresnya tidak tingkat tinggi tapi segi tidak nyaman nah jadi kalau sudah nyaman nah seperti ini contohnya nah contohnya seperti ini eh ya udah tenang orang tau kamu tuh eh nah kamu tuh sakit loh kamu turun nggak diapa-apain kamu tuh dikasih dirawat loh malah nah ini contohnya ini yang waktu awal-awal josep sebelum ini sebelum ini ini dulu semenjak dikasih asinan entah itu batu 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 bat Karena turun kesehatannya atau staminanya turun. Dan bisa diatasi dengan memakai asinan batu bata dan untuk segi ketenangan burungnya. Baik, untuk kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini atau menjawab dari pertanyaannya Om Purwanto. Mudah-mudahan terjawab. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau mau yang berseran kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada yang berpengalaman lain untuk membantu menjawabnya, silakan ada yang bisa berbagi pengalaman. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.